Sahib sehat Allah Nabi, ternyata ibadah puasa telah diperintahkan Allah SWT dan telah dilakukan juga oleh umat-umat terdahulu. Seperti yang dilakukan Nabi Daud alaihissalam. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 berbunyi, Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Sebagai mana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah puasa di bulan Ramadan ini baru diperintahkan pada tahun kedua Hijriah atau 624 Masehi setelah hijrah Nabi SAW ke Madinah. Dan pada bulan Ramadan tahun itu juga terjadi perang besar yang pertama diantara kaum muslimin dan musyrikin makkah yaitu Ghazwah Al-Badar. Sohib, seperti halnya dahulu kala, ibadah puasa saat ini pada hakikatnya merupakan bentuk peperangan besar antara diri kita dan hawa nafsu. Semoga kita bisa menjadi pemenangnya hingga merayakan hari yang fitri. Amin. Hampir 11 bulan para tentara-tentara kita bekerja. Hampir 11 bulan mereka sibuk melakukan fungsi-fungsinya. Dan lalu tibalah saat di mana mereka diistirahatkan. Mereka dibuat untuk mengambil cuti atau diambil cuti mereka untuk tidak lagi bekerja seperti 11 bulan. Itulah esensi puasa. Maka sesungguhnya puasa adalah kebahagiaan bagi seorang mu'min. Karena organ-organ tubuhnya atau tentara-tentara dalam badannya sudah mulai berhenti bekerja dan mereka rehat karena sibuk untuk memberikan asupan bagi jiwa atau kolbu atau imannya. Esensi puasa adalah di mana kita mengistirahatkan mereka, para tentara tersebut, dan memberi asupan yang terbaik untuk pahlimanya dengan Al-Quran dan kebaikan-kebaikan yang lain. Maka kalau kita lihat secara Islam, orang-orang yang berpuasa itu penuh dengan kebahagiaan. Dan yang luar biasa lagi secara sains bahwa ternyata puasa memberikan efek yang luar biasa memperbaiki fungsi metabolisme kita menurunkan kolesterol. Pada dasarnya, ibadah puasa Ramadan tahun ini tetap dijalankan berdasarkan ketentuan fikih ibadah yang berlaku. Namun, kegiatan ibadah yang biasanya kita lakukan di tempat umum seperti masjid harus dilakukan di rumah saja tahun ini. Sohib, tenang ya. Walaupun kita diberi cobaan yang berat pada Ramadan kali ini, insya Allah kita akan kuat. Menjalani bulan puasa tahun ini dengan banyak manfaat dan keberkahan yang insya Allah kita dapatkan. Seperti yang dijelaskan melalui hadis Abu Hurairah Radiallahu Anhu, apabila tiba bulan Ramadan, maka dibukakan pintu-pintu surga. Ditutuplah pintu neraka dan setan-setan dibelengkuk. Sohib sehat ala nabi, semoga informasi mengenai keajaiban puasa kali ini bisa bermanfaat dan diterapkan dalam kehidupan kita ya. Sampai ketemu di episode sehat ala nabi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!